UNA Parenting. Selamat malam, Pak Jarot. Anak saya perempuan usia 5 tahun dan saat ini baru masuk TK belajar homeschooling via online. Bagaimana cara kami mengetahui kalau kinesetik, auditory, atau visual? Kalau anaknya masih 5 tahun, atau kalau mau mulai dari awal banget, bisa juga ya, dari mulai 6 bulan. Kalau dari awal banget, tapi belum perlu. Kalau anak baru 6 bulan, nggak perlu tahu yang mana. Paling nggak mulai playgroup, itu pun juga. Playgroup itu kan memang sekolahnya banyak bermain. Belum perlu juga. Tapi ketika dia mulai SD, itu sebenarnya mulai saatnya orang tua pengen tahu yang mana. Bahkan TKA, TKB, sebenarnya belum terlalu perlu banget, karena TKA, TKB, playgroup, apalagi memang belajar itu masih campur-campur dengan semua gaya belajar. Ada menyanyi, ada menari, ada menggambar, ada mewarna, ada melompat-lompat, ada merunceh. Jadi kurikulum playgroup TKA itu, playgroup TKA, TKB itu semua gaya belajar akan diterima, dieksplor, dan memang kegiatannya mencakup itu semuanya. Tapi kalau sudah mau masuk SD, di mana benar-benar sekolah. Kalau kelompok bermain itu kan memang bermain. Tapi sambil belajar, belajar sambil bermain. Anda bermainnya, Anda belajarnya. Maka sebenarnya anak dengan gaya belajar apapun tidak menderita. Nah, mulai menderita itu ketika mulai SD, di mana harus mulai banyak visualnya, padahal dia kinestetik. Nah, di rumah harus dibeli kesempatan gaya belajar kinestetik. Nah, tapi kalau saya ingin tahu, Pak, anak saya, bisa. Kalau pengamatan itu TKA agak susah. Karena anak TKA itu nggak bisa begini. Pak Jerot, anak saya itu bakatnya menyanyi, Pak. Usainya berapa? 4 tahun. Semuanya nyanyi. Semua anak TKA nyanyi, semua anak TKA menggambar. Tapi nanti kalau dia SD, pas 5-6, udah nggak ngambar lagi, berarti memang dia nggak suka gambar. Tapi anak di bawah 6 tahun, otak kirinya belum banyak berkembang, belum banyak digunakan, lebih banyak otak kanan atau perasaan, intuisi, relasi, seni, art. Makanya anak pelatih TKA semuanya nyanyi, semuanya menggambar, menari, semuanya suka. Jadi berdasarkan pengamatan, kita belum tahu yang mana. Nah, kalau SD, mulai kita bisa kelas 1, kelas 2, kelas 3, kita mulai tahu sehingga harusnya kelas 2, kelas 3, orang tua sudah mengerti. Kalau pakai pengamatan. Kalau pakai pengujian, jangankan SD. 6 bulan udah bisa, tapi metodenya adalah sidik jari. Seperti tadi saya kasih contoh punya saya, atau kalau saya ulangin lagi, ini adalah gaya belajar diri saya. Gaya belajar ini, gaya belajar yang memang bawaan sejak lahir. Yang dilaporkan oleh sidik jari, itu bawaan sejak lahir. Baik itu cara belajar, atau kecerdasan, atau kemampuan, itu kemampuan bawaan sejak lahir. Karena dari lahir sampai mati, karena orang sidik jari-nya nggak berubah. Jadi bagaimana yang tidak berubah bisa melaporkan yang berubah. Maka yang dilaporkan adalah bawaannya. Jadi termasuk gaya belajarnya. Nah, ini saya tes sidik jari untuk diri saya. Termasuk anak saya, waktu dulu kelas TKB, mau masuk SD, tiga-tiganya anak saya dites sidik jari. Jadi sidik jari itu bisa mengetes bahasa cinta, dominan intim stabil cermat dengan presentasenya, kecerdasannya, apakah dia punya kecerdasan, misalnya sosial media, cocok dari YouTuber apa nggak, logikanya, lalu otak kiri-otak kanan, lalu jenis kecerdasan, kalau pakai Howard Gardner ada delapan, pakai sidik jari ada sepuluh jenis kecerdasan. Nah, itu semuanya bisa dites lewat sidik jari, tapi yang perlu diketahui adalah sidik jari itu melaporkan itu semuanya dalam hal bawaan. Sebagai contoh, misalnya saya, saya secara bawaan nggak punya bakat menulis atau kemampuan menulis. Saya lebih mampu berbicara, saya lebih banyak cerdas kreatif, kecerdasan kreatif saya skala 16, saya punya kecerdasan linguistik juga, saya punya kecerdasan analisa dan tracking history. tracking history itu masa lalu itu ingatnya luar biasa. Saya punya kecerdasan kreatif tinggi sekali, makanya itu dua itu lukisan saya, dan setiap minggu saya melukis bisa dua lukisan, sejak pandemi sudah sampai hari ini, sudah menjual lebih dari 100 lukisan, jadi tiap minggu laku satu, karena memang saya kreatif sekali. Itu saya tahu dari sidik jari, lebih yakin lagi. Ketika saya usaha bangkut 2019, dulu saya ifadasyat, MLM, sama sekolah mulai sepi, saya mau ngapain ya di masa tua ini. Daripada saya salah pilih, saya tes sidik jari, makin yakin melukis itu emang bidang saya. Itu dari lahir, dari bawaan. Menulis, itu saya tidak punya kemampuan menulis. Tapi karena manusia itu otaknya berubah, perilakunya berubah, bahkan ada sinapsis, bagaimana kita membangun sebuah kemampuan yang bukan secara DNA, enggak ada. Tujuh turunan ke atas, enggak bisa menulis. Tapi kita bisa melatih diri kita menulis, kita mampu menulis. Seorang anak yang misalnya dari SD, SMP, di lesin terus, misalnya les piano, padahal secara bakat orang tua, kakek, nenek, enggak ada yang bisa main musik sama sekali. Dilatih terus-menerus, terbentuklah kemampuan musik. Ini namanya kemampuan tambahan. Kemampuan tambahan yang diciptakan pada seorang manusia atau anak setelah dia lahir. Maka nanti kalau dites sidik jari, dia tidak punya kecerdasar musik. Tapi debak itu bisa. Kenapa? Karena dilatih. Jadi emang manusia itu bisa berubah, kemampuannya berubah, termasuk kalau minggu lalu kita sudah bahas, meramen dasar itu juga berubah. Maka tes hari ini, hanya untuk mengkondisikan hari ini. Kalau sidik jari, justru hari ini, tahap itu melaporkan apa yang dibawa sejak lahir. Itu termasuk bisa untuk tes sidik jari, untuk mengetahui gaya belajar anak itu apa, ya tes sidik jari. Kalau mau pakai tes di anak. Kalau saya dulu, anak saya sebelum masuk SD, karena kita tahu nanti SD bakal banyak belajar, bukan bermain, maka anak saya tiga-tiga-tiga di tes. Dan tahun 1998, anak pertama saya itu tes sidik jari, itu masih pro dan kontra itu. Itu kan kayak dukun, itu klinik. Pak Jero, tambah Tuhan kok anaknya tes sidik jari. Waduh, pro dan kontra. Tapi saya tahu itu ilmiah, itu biometrik sidik jari. Jadi memang ada beberapa hal, hasil tes sidik jari itu berbeda sama psikologi, karena berbeda ilmu. Ilmu psikologi sama biometrik sidik jari, itu beda ilmu. Manusia, produk, didekati pakai dua ilmu. Ya pasti nanti analisanya pasti ada perbedaan, walaupun akan ada irisan-irisan yang sama. Tapi dalam hal gaya belajar, itu pas banget. Itu bisa untuk tes, kalau mau anaknya masih kecil, sehingga kalau pengamatan kan butuh waktu. Pengamatan butuh waktu. Oke, saya lanjutkan pertanyaan satu lagi. Atau sebentar, ini sudah beda materi.